Halo salam jumpa lagi di didayat YouTube channel channel tentang menggambar menggambar segala sesuatu menggambar yang mudah dan menyenangkan Oke kali ini kita langsung saja ya menggambar daun pohon jarak dengan jarak pohon jarak kalian udah tahu semuanya pastinya ya kan yang namanya daun pohon jarak pohon jarak seperti apa kalian pasti semuanya udah tahu ya kan kali ini kita langsung saja menggambar daun pohon jarak dengan pertama kita membuat seketannya menggiatan seketan jaun menggunakan pensil mekanik ukuran 05 n pensil mekanik 05 kalian pasti udah tahu juga nyarinya juga gampang sekali soalnya kan kalau untuk pensil mekanik ini sekarang sudah banyak ditemukan di toko-toko alat pensil intermedia dan lain sebagainya pasti sudah banyak sekali ya jadi nggak kesulitan kalian untuk mencari alat menggambar ini yang namanya pensil mekanik Oke kita buat untuk seketannya daunnya terserah kalian mau buat berapa daunnya disini gua buat tiga helai daun Iya kita buat batangnya kita buat ranting daunnya kita buat gambar seketan daunnya tipis-tipis aja jangan tebel-tebel nanti kalau tebel-tebel ada salah diapus susah lagi ya kan Nah sebelum diarsirin tadi gua sih salah sebenarnya harusnya ditebelin dulu ya kan nah ditebelin dulu untuk di garis tepi daunnya ya kan semuanya kita tebelin ditebelin dulu menggunakan pensil 7b Oke pensil 7b ketebelannya dia bagus ya kan jadi kalau untuk mempertebal gambar garis dan lain sebagainya penggunakan pensil 7b ini juga bagus ya 8b 6b 4b juga sama cuman biasanya ketingkat ketebelannya yang berbeda Oke hehehe kemudian sekarang kita arsir atau kita membuat arsiran di badan daunnya ya kan di lembaran daunnya menggunakan serbuk pensil menggunakan kuas ukuran 8b 8 yang ukuran 8 ya kan dan ini juga gampang untuk akuasnya ya kan kalian kalau misalnya tiknya nih ya kan kalau misalnya beli kuas untuk menggambar pakai pensil gini untuk meratakan serbuk pensilnya ini kalian pilih kuas yang ujungnya lembut dan jangan cari yang kasar ntar kalau kasar buat ngarsir gini susah en yang ukurannya 8 untuk bagus dia cakep kita ratakan kita mau kemudian ratakan dan membersihkannya menggunakan kuas yang ukuran 10 nah baru setelah kita ratakan serbuk pensilnya untuk di badan daunnya lembaran daunnya sekarang kita membuat serat daunnya disini nih kan kunci cakepnya kunci bagusnya ini gambar daun ini dari serat daun ini ya kan akan menjadi tanpa hidup tapi apa alatnya nih yang dipakai untuk gambar serat daunnya nah di kali ini nih video menggambar daun ini tekniknya gua pakai penghapus pensil yang gua kasih lancip ujungnya lancip tipis gitu untuk membuat serat daunnya coba lihat ya kan pakai penghapus pensil ini yang kecil ujungnya gua kasih lancip terus gua bikin serat daun gambar gimana kalian lihatnya cakep kan ya serat daunnya muncul lembut ya kan daunnya akan menjadi semakin bagus ya makin bagus makin cakep coba lihat sendiri gimana ya kan di video-video sebelumnya emang gua sih pakai ada yang pakai pensil untuk buat serat daunnya tapi itu teknik yang berbeda nah kali ini pasti tekniknya beda lagi dong ya kan karena namanya juga didayat YouTube channel menggambar segala sesuatu menggambar yang mudah dan menyenangkan dan pastinya unik tekniknya pun juga teknik kita buat sendiri sih oke tapi jangan lupa ya untuk klik subscribe channel ini like share comment dan nyalakan lonceng notifikasinya nah setelah kita buat seratnya kita gambar seratnya ya selangkah selanjutnya yaitu kita buat untuk di tepian salah satu tepi serat daun ini kita pertebal dengan pensil tipis-tipis aja untuk memberi efek timbul ya kan di serat daun itu efek-efek kena pantulan cahaya bagus kita pertebal menggunakan pensil mekanik nah untuk di bahannya batangnya kita bisa pakai tadi alat duzel standing apa blending stem dan didasaran daunnya kita bisa teper tebal sedikit menggunakan pensil ya kan untuk memberi kesan daun semakin hidup sama untuk daun sebelahnya daun satunya lagi kita buat serat daunnya kita gambar serat daunnya yang menggunakan penghapus pensil tadi sama kita buat tipis-tipis aja ya buatnya tipis-tipis aja gue juga buatnya tipis-tipis jadi biar seratnya itu alami itu kan enggak tepul enggak apa yang kalau tepul malah jelek ya kalian di sendiri ya kan cakep ya kan daunnya pastinya dong dan sama lagi ya kan di salah satu sisi serat daunnya gua kasih tebal lagi pakai pensil yang 7b kemudian nanti diantara batang daun itu kita buat semacam kayak ruas-ruas daun gitu loh yang kalau misalnya daun habis lepas gitu kan Nah itu dikasih apa ruas-ruas daun gitu efek yang lebih bagus ya coba lihat ya kan makin hidup makin bagus lagi untuk gambar daunnya ya nggak jangan lupa ya kalau misalnya kalian ada apa kritik saran ya kan masukkan tanya-tanya bisa kalian tulis di kolom komentar ya kan dibawah ini silahkan tulis ya kan ngomong hujat juga nggak apa-apa ya nggak masalah ya kalau kritik membangun juga bagus jadi gue bisa menggambar semakin bagus lagi untuk kedepannya ya oke nah ini sekarang sudah jadi untuk gambar daunnya ya jangan lupa ya terima kasih yang udah nonton video di channel ini dan jangan lupa untuk klik like share comment subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menggambar selanjutnya ya kan Oke cukup di sini untuk menggambar daun kita kali ini nah sampai jumpa di menggambar selanjutnya dayat YouTube channel menggambar yang mudah dan menyenangkan terima kasih yuk selamat menikmati selamat menikmati